Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Berikut ini merupakan perilaku yang menunjukkan fungsi agama dalam keluarga adalah A. Memberikan teladan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari B. Mengurangi bibit permusuhan C. Menghindari perilaku anarkisme D. Menjauhkan sikap diskriminasi E. Mengajarkan cara bersikap pada orang lain Jawabannya adalah A. Memberikan teladan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari Pembahasan Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama dapat dilihat melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari Mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perilaku yang menunjukkan fungsi agama dalam keluarga adalah memberikan teladan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari 2. Jika seorang anak terbiasa berperilaku anarkis pada orang lain, maka ia akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak menjalankan fungsi A. Agama B. Kasih sayang C. Perlindungan D. Sosial Budaya E. Produksi Jawabannya adalah B. Kasih sayang Pembahasan Jika seorang anak terbiasa berperilaku anarkis pada orang lain, ini bisa menunjukkan bahwa ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan cukup kasih sayang, perhatian, dan pendampingan yang diperlukan Fungsi kasih sayang keluarga adalah penting dalam perkembangan anak karena kasih sayang yang mencakup perasaan cinta, perhatian, dan dukungan emosional membantu anak dalam membentuk perilaku sosial yang baik dan menghormati orang lain Oleh karena itu, kurangnya fungsi kasih sayang dalam keluarga dapat menyebabkan anak tumbuh dengan perilaku anarkis atau tidak mematuhi norma-norma sosial yang benar 3. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat Hal ini menunjukkan penerapan fungsi keluarga yaitu A. Fungsi agama B. Fungsi kasih sayang C. Fungsi perlindungan D. Fungsi sosial budaya E. Fungsi produksi Jawabannya adalah D. Fungsi sosial budaya Pembahasan Fungsi keluarga dalam mengajarkan norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat termasuk dalam fungsi sosial budaya Keluarga adalah satu agen sosialisasi utama di mana nilai-nilai sosial, norma, dan budaya masyarakat diajarkan dan diteruskan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak Fungsi sosial budaya keluarga melibatkan pembentukan individu dalam masyarakat dengan memahami dan mematuhi norma-norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang berlaku 4. Keluarga berencana atau KB pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal A. 29 Juni 1970 B. 29 Juli 1970 C. 29 Mei 1970 D. 29 Maret 1970 E. 29 April 1970 Jawabannya adalah A. 29 Juni 1970 Pembahasan Keluarga berencana atau KB pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1970 Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengandalkan pertumbuhan penduduk dan mempromosikan perencanaan keluarga 5. Penyuluh keluarga berencana yang selanjutnya disebut PKB adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggung jawab wamenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bawah ini kecuali A. Penyuluhan KKBPK B. Pelayanan KKBPK C. Evaluasi KKBPK D. Pengembangan Program KKBPK E. Supervisi KKBPK Jawabannya adalah E. Supervisi KKBPK Pembahasan Penyuluh keluarga berencana atau PKB bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan evaluasi pengembangan program, tetapi supervisi KKBPK bukanlah tugas yang secara khusus dilakukan oleh PKB Supervisi biasanya dilakukan oleh atasan atau pihak yang memiliki pewenang untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program KB dan kinerja PKB PKB mungkin menjadi subjek supervisi tetapi mereka tidak melakukan supervisi secara langsung 6. Di bawah ini pengertian usia subur yang tepat adalah A. Usia di mana perempuan memiliki kemampuan melahirkan anak B. Usia 15 tahun sampai 49 tahun C. Usia ketika organ kelaminnya berfungsi normal D. Usia sebelum monopos E. Usia yang pas untuk berkeluarga dan mendidik anak Jawabannya adalah B. Usia 15 tahun sampai 49 tahun Pembahasan Usia subur adalah rentang usia di mana seseorang memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memperoleh keterunan yaitu saat organ reproduksi berfungsi dengan baik Dalam hal ini, usia subur biasanya didefinisikan sebagai usia antara 15 tahun atau setelah mencapai masa pubertas hingga 49 tahun atau sebelum memasuki masa monopos Pada usia-usia ini, perempuan memiliki kemungkinan paling tinggi untuk hamil dan melahirkan anak secara alami Jadi jawaban B adalah yang paling sesuai 7. Anda adalah seorang penyuluh KB Data yang Anda untuk mengetahui jumlah usia suburan adalah Jawabannya adalah B. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin Pembahasan Data ini penting untuk mengetahui jumlah usia subur karena usia subur berkaitan dengan usia jenis kelamin dari penduduk yang berpotensi untuk memiliki anak Data ini membantu dalam perencanaan program keluarga berencana atau KB dan pengambilan kebijakan terkait dengan masalah kependudukan 8. Di bawah ini, yang tidak termasuk dari 8 fungsi keluarga adalah A. Fungsi kepercayaan B. Fungsi cinta kasih C. Fungsi sosial budaya D. Fungsi perlindungan E. Fungsi pembinaan Jawabannya adalah A. Fungsi kepercayaan Pembahasan Fungsi-fungsi keluarga yang umumnya diakui adalah 1. Fungsi cinta kasih Keluarga adalah tempat di mana anggota keluarga memberikan dan menerima cinta kasih, perhatian, dan dukungan emosional 2. Fungsi sosial budaya Keluarga merupakan tempat di mana nilai-nilai, norma-norma, dan budaya disampaikan kepada generasi muda Keluarga berperan dalam pendidikan sosial dan budaya anak-anak 3. Fungsi perlindungan Keluarga melindungi anggota-anggotanya, terutama anak-anak, dari bahaya dan ancaman di lingkungan 4. Fungsi pembinaan Keluarga berperan dalam membina perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan sosial anggota keluarga, khususnya anak-anak Fungsi kepercayaan biasanya tidak dianggap sebagai salah satu dari delapan fungsi keluarga yang umumnya diakui 9. Anda akan menyampaikan penyuluhan mengenai materi tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak prasekolah Maka indikator yang Anda susun adalah Jawabannya adalah C. Peserta memahami dasar-dasar toilet training atau latihan buang air Pembahasan Pada tahapan perkembangan anak usia prasekolah Toilet training atau latihan buang air adalah salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak Memahami dasar-dasar toilet training adalah indikator yang relevan untuk disampaikan dalam penyuluhan tentang tahapan perkembangan anak usia prasekolah Karena ini merupakan pencapaian yang penting dalam perkembangan kemandirian anak pada usia tersebut 10. Kegiatan masyarakat berupa kegiatan BKB disatukan dengan pelaksanaan Jawabannya adalah C. Posyandu Pembahasan Kegiatan BKB atau Bina Keluarga Balita Biasanya disatukan dengan pelaksanaan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu Posyandu adalah tempat di mana berbagai layanan kesehatan, gizi, dan perkembangan anak diselenggarakan Dan ini seringkali merupakan tempat di mana kegiatan BKB juga diintegrasikan Posyandu adalah salah satu program pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang melibatkan berbagai komponen Termasuk BKB untuk mendukung perkembangan anak balita 11. Di bawah ini yang tidak termasuk persyaratan kader Bina Keluarga Remaja atau BKR adalah A. Tinggal di kecamatan tempat BKR berada B. Pendidikan minimum SMP atau setara C. Bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR D. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan E. Bersedia mengikuti pelatihan atau orientasi Jawabannya adalah A. Tinggal di kecamatan tempat BKR berada Pembahasan Tinggal di kecamatan tempat BKR berada tidak termasuk persyaratan umum untuk menjadi kader Bina Keluarga Remaja atau BKR Persyaratan yang umumnya diperlukan untuk menjadi seorang kader BKR adalah A. Pendidikan minimum SMP atau setara B. Bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR C. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan D. Bersedia mengikuti pelatihan atau orientasi Ketentuan mengenai tempat tinggal biasanya tidak diatur sebagai persyaratan untuk menjadi seorang kader BKR 12. Bina kader lansia atau BKR merupakan program membina peranan keluarga untuk membudayakan memberikan pelayanan pada lansia melalui kegiatan berikut kecuali A. Pelayanan waktu luang B. Pelestarian keteladanan para lansia C. Memberdayakan peran serta lansia sesuai kekayaan pengalaman D. Memberdayakan peran serta lansia sesuai kekayaan keahlian E. Memberdayakan peran serta lansia sesuai kekayaan ekonomi Jawabannya adalah E. Memberdayakan peran serta lansia sesuai kekayaan ekonomi Pembahasan Program Bina kader lansia atau BKL Bertujuan untuk membina peran keluarga dalam memberikan pelayanan kepada lansia Kegiatan-kegiatan dalam BKL biasanya melibatkan lansia dalam berbagai aspek Seperti pelayanan waktu luang, pelestarian keteladanan para lansia Dan memberdayakan peran serta lansia sesuai dengan kekayaan pengalaman dan keahlian mereka Namun, kekayaan ekonomi biasanya bukan fokus utama dalam program BKL Jadi jawaban yang benar adalah E 13. Ciri-ciri kader bina kader lansia atau BKL kecuali A. Terbentuk dalam organisasi B. Mengetahui dan melaksanakan aturan organisasi C. Memiliki komitmen yang permanen D. Bergerak secara mandiri E. Memiliki kualitas standar tertentu Jawabannya adalah D. Bergerak secara mandiri Pembahasan Ciri-ciri bina kader lansia atau BKL adalah sebagai berikut A. Terbentuk dalam organisasi Kader BKL biasanya tergabung dalam sebuah organisasi atau program yang memiliki fokus pada pelayanan kepada lansia D. Mengetahui dan melaksanakan aturan organisasi Kader BKL harus memahami aturan dan pedoman organisasi yang mereka wakili dan bekerja sesuai dengan aturan tersebut C. Memiliki komitmen yang permanen Kader BKL diharapkan memiliki komitmen yang kuat dan berkelanjutan terhadap pelayanan dan pembinaan terhadap lansia E. Memiliki kualitas standar tertentu Kader BKL biasanya diharapkan memiliki kualitas tertentu seperti pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada lansia Dalam konteks ini, yang tidak termasuk ciri kader BKL adalah D. Bergerak secara mandiri Kader BKL biasanya bekerja sebagai bagian dari sebuah organisasi atau tim yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada lansia Sehingga mereka tidak bekerja secara mandiri 14. Di bawah ini yang tidak digolongkan ke dalam anggota UPPKS adalah A. Penduduk usia produktif B. Pasangan usia subur C. Peserta KB D. Remaja E. Lanjut usia Jawabannya adalah A. Penduduk usia produktif Pembahasan UPPKS atau Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Biasanya berfokus pada pelayanan dan dukungan untuk pasangan usia subur Peserta KB, Kermaja, dan Lansia Penduduk usia produktif adalah kelompok usia yang biasanya termasuk dalam kategori pasangan usia subur Tetapi sebagai kategori umum, mereka tidak secara langsung digolongkan sebagai anggota UPPKS UPPKS lebih fokus pada pelayanan dan pemberdayaan keluarga dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok khusus seperti yang disebutkan di atas 15. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau FKRTL adalah A. Klinik Pratama atau yang setara B. RSTNI atau Polri C. Klinik Utama atau yang setara D. RS Umum E. RS Khusus Jawabannya adalah A. Klinik Pratama atau yang setara Pembahasan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau FKRTL adalah bagian dari sistem kesehatan yang biasanya berfokus pada pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan canggih Seperti tindakan medis yang memerlukan peralatan dan tenaga medis yang lebih spesialis FKRTL ini adalah pusat perawatan kesehatan tingkat lanjutan yang melayani pasien dengan masalah kesehatan yang lebih serius Penjelasan mengenai pilihan A atau klinik Pratama atau yang setara tidak termasuk dalam FKRTL Adalah karena klinik Pratama umumnya lebih berfokus pada perawatan kesehatan primer seperti pemeriksaan umum, konsultasi dokter umum, dan layanan dasar Mereka mungkin tidak memiliki fasilitas atau sumber daya yang sama seperti rumah sakit atau klinik-klinik yang termasuk dalam FKRTL Yang biasanya dilengkapi dengan peralatan medis yang lebih canggih dan tenaga medis yang lebih spesialis untuk menangani kasus yang lebih rumit Sebaliknya, rumah sakit umum opsi D, rumah sakit khusus opsi E, dan rumah sakit milik TNI atau polri opsi B Umumnya termasuk dalam FKRTL karena mereka memiliki fasilitas dan kapabilitas yang lebih lengkap Untuk menangani berbagai kondisi kesehatan yang lebih serius dan memerlukan perawatan tingkat lanjutan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat pejuang P3K